Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, diberikan juga fasilitas mudik bersama oleh pemerintah. Ini dilakukan demi menjaga ketertiban kenyamanan serta kenyamanan warga yang mudik. Sebanyak 45 unit minibus disediakan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara yang dipusatkan di pangkalan bus Weda. Sementara itu, dua armada kapal yaitu KM Sunlia dan juga kapal ferry disediakan di Kecamatan Pulau Gabe. Dan untuk ikut mudik gratis, para pemudik hanya mendaftarkan nama dan tujuan serta memperlihatkan KTP, Keputugas Dinas Perhubungan. PJ Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji mengatakan untuk perjalanan darurat, pemudik juga didaftarkan sebagai penerima asuransi jika terjadi kecelakaan. kami juga meng-cover para pemudik gratis dengan asuransi perjalanan darurat. Pemirsa, kondisi... Pemirsa, kondisi... Pemirsa, kondisi... Pemirsa, kondisi... Pemirsa, kondisi...